Hai Oke jadi di video kali ini gua mau unboxing dan review tipis-tipis aja tentang nah ya tentang HP Apocho F5 ini adalah tipe yang 1225 6 GB dan ini adalah versi yang biasa bukan yang pro langsung kita review aja dan pocho F5 ini dia dilengkapi dengan uh ya bisa kalian lihat tuh flagship Snapdragon 7 plus Gen 2 prosesor jadi dilengkapi dengan prosesor flagship 7 plus Gen 2 ya guys ya dan juga dia layarnya itu udah amoled 120hz dan dia mempunyai layar sebesar 6,67 inci untuk chargernya dia fast charging dengan 67 Watt dan juga untuk kamera utamanya adalah 60 megapiksel udah OIS bisa jadi OIS itu adalah untuk bikin video biar video kita itu jadi lebih stabil nah ini dibuat di Indonesia jadi ini versi Indonesia resmi ya guys ya Oke selanjutnya adalah kita lihat bagian samping nah di bagian samping ada pocho F5 bagian atas samping pocho F5 juga dan ini ada garansi garansi resmi resmi ya guys ya garansi resmi pocho dan ini bisa kalian lihat garansi resmi kami buatan Indonesia uh dan di sini ada segelnya ya guys ya sebaiknya kalau misalnya kalian beli juga dan segelnya udah rusak sebaiknya jangan diterima barangnya dan langsung return aja karena penjualan pocho F5 hanya dijual secara online ya untuk HP 5 jutaan ke atas seharusnya udah pasti ya support 5G karena ya gimana ya masa 5 jutaan belum 5G kan rugi gitu kan langsung aja kita unboxing ya guys ya serap Wow langsung kita kita buka guys ya terbuka the moment of truth moment of truth wuh 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 agak sulit agak sulit set 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 nah di dalamnya seperti biasa ada ini buat ngeluarin SIM ejector yang kedua ada buku panduan ya Nah ini adalah setiker yang kemudian ini ada pembatas buku dan terakhir ada casing clear clear case dari pocho Nah ini dia HPnya wuh wuh desain depannya bisa kalian lihat ini benar-benar tebel banget ya ini tulisannya juga penuh gitu tapi menurut gua penuh tapi tetap simple gitu ya langsung kita buka kreces kreces wuh kreces kreces nggak tugas kita buka uh sebelum sebelum kita review HPnya kita lihat dulu di bawah kardusnya ini ada apalagi Oh ternyata ada kabel type-a to type-c ya dan juga ini ada kepala chargernya 67 Watt ya guys ya mantap gimang ya guys ya kita langsung ngawin srepet Hai nyala nah eh yang saya pencet adalah tombol volume ternyata pantas tidak menyala Oke seperti ini tampilan pertama pocho F5 ketika baru dinyalakan pertama kali ya dan juga untuk keamanannya bisa di save dengan hanya layar kunci sidik jari dan face ID gua milih pakai face ID langsung kita cek saja cekrek face ID berhasil di setting ini dia tampilan awalnya ya guys ya Oke jadi ketika baru dinyalakan sistem dan beberapa aplikasi bawaan memakai kurang lebih 30 GB storage ya guys ya kita lihat bagian sampingnya di sini jadi ada tombol on-off dan sidik jari di sini dan sini ada volume nah ini dia guys di atas ini adalah ada headphone jack kesuh ini fitur langka ya guys ya Nah kita lihat bagian belakangnya di sini ada kamera 64 megapiksel dan bawahnya adalah 8 megapiksel ultra-wide dan yang terakhir yang paling kecil adalah kamera makro 2 megapiksel ya guys ya sedikit membekas ya juga jari-jari dia tetap enggak apa-apa kita coba face ID piuh face ID sih tetes lagi seberapa sensitif face ID nya gitu kan Hai wuhh sangat sensitif Bro Bro seperti wanita sedang PMS Oke jadi itu video 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 review tipis-tipis pocho F5 dari gua makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan later